Kemudian ada jenis sholat subuh yang kita tinggalkan. Karena sebab itu, makanya kita wajib mengkodonya. Oke? Ya, bersyukur Allah, Ustaz. Ini ada yang resen ya tadi ya. Cuma kok di saya nggak muncul nih. Ini ada... Saya mau tanya, Mas Ari. Semoga, Mas Allah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Mau tanya, Pak Ustaz. Misalnya kita ketiduran nih. Terus kita kelewat waktu juhur. Nah, pas bangun itu bertempatan udah mau waktunya ajan asar. Kita pas bangun pada saat itu tuh, Pak Ustaz. Apakah kita langsung sholat juhur? Atau kita nunggu ajan selesai, kita kodok? Kalaupun kita kodok, apa yang kita dahulukan? Sholat asar dulu atau sholat juhurnya dulu? Bangunnya pas azan, asar. Iya. Pas udah mau masuk waktu asar, Pak Ustaz. Karena dia meninggalkan sholat sebab uzur. Tidur kan uzur tuh. Maka orang yang meninggalkan sholat sebab uzur, dia boleh mengundap odoh. Artinya sholat tuhu. Atau lebih-lebih kalau dia ada di masjid misalnya. Berjamaah dulu asar, silahkan. Baru setelah sholat asar, dia sholat tuhu. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya bukan karena uzur, kewajibannya kan harus menyegerakkan. Harus menyegerakkan. Walaupun dia di waktu asar, dia menyegerakkan untuk sholat suhur dulu, setelah itu baru sholat asar. Oke. Oke, start. Iya. Berikutnya ada Bu Ayu ya. Ada raise hand nih Bu Ayu. Silahkan Bu Ayu. Itu saya tadi suaminya Bu Ayu, Pak. Bisa nggak kelihatan ini yang raise hand ini. Yang raise hand ada Mas Coki sama Mas Allah, Mas Ari. Oh, Mas Coki ya. Mas Andri ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Makasih teman-teman semuanya. Ini mungkin agak sedikit, ada sedikit beda dikit dari tentang uzur, sholat, start. Mau izin nanya, tapi masih ada hubungannya juga sama sholat. Saya, Kadarullah, lagi tinggal di Bali, start. Tempat ibadahnya, sholat atau masjidnya itu jarang-jarang dilihat, start. Nggak selalu ada, gitu. Saya kebetulan juga kadang ke tempat warung makan atau ke kafe yang di mana saya juga ada pekerjaan di situ, gitu. Nah, kadang saya suka kepikiran apakah, saya juga nggak tahu soalnya apakah tempat itu bersih dari najis kah, di mana saya menggelar sejadah yang saya bawa, gitu ya. Itu di dalam sholat kadang suka kepikiran atau sesudahnya ini nggak apa-apa, nggak ya, gitu. Karena kan kalau di Bali itu anjing atau langkah kaki yang kena dari mana-mana itu ngelewatin aja. Saya juga nggak tahu soalnya juga jarang tempat-tempat itu menyediakan tempat khusus untuk mengsholat. Jadi saya seadanya aja yang saya lihat kayaknya agak bersih situ, saya gelar di situ. Itu gimana ya, start. Kadang suka ngerasa kayak apakah ini nggak apa-apa atau gimana makasih. Mas siapa namanya? Saya Andri. Wah, Mas Andri. Mas Andri ini kudu senang karena Nabi Muhammad itu pernah mengatakan al-ajru bi-qadri ta'ab kata Nabi gitu. Pahala itu sesuai dengan effort yang dikeluarkan. kita di sini wabil khusus saya begitu ya untuk mengerjakan sholat itu terlalu mudah. Musholatnya dekat. Bahkan di musolat itu kalau saya belum datang belum komat itu. Jadi sholat bagi saya itu Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Artinya saya tidak perlu mengeluarkan effort yang bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat. Mas Andri ini untuk sholat ini effortnya cukup besar. Jadi sholat zuhur saya dibanding Mas Andri ini pasti lebih besar pahalanya Mas Andri. Masya Allah. Itu persis kayak sholat maghribnya orang Jakarta. Sholat maghribnya orang kampung. Orang kampung bisa sholat maghrib dapat takbiratul ikhram imam pertama itu biasa. Tapi kalau orang Jakarta sholat maghrib dapat takbiratul ikhram imam pertama itu luar biasa. orang kampung beres kerja jam 4. Jam 4 rumahnya itu cuma 2 menit doang sampai. Habis itu tidak berapi-api bisa ke masjid. Orang Jakarta sampai setengah 6 belum beres kerjaan. Masih ada di jalanan. Kalau dia bisa dapat takbiratul ikhram imam pertama di masjid atau di musholat. Itu berarti kan emang niat banget effortnya besar. Itu yang pertama. yang kedua tempat itu Nabi Muhammad mengatakan salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada saya dan umat saya kata Nabi Muhammad bahwa Allah menjadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat sujud sebagai tempat sholat. Maka dimanapun orang itu berada datang waktu sholat maka dia punya masjidnya maksudnya dia punya tanah. Hadis ini kemudian ditarik kesimpulan hukumnya oleh Bulama salah satunya bahwa ini hadis menunjukkan hukum asli tanah ini hukum asli tanah ini suci. Artinya selama tidak ada nyata kelihatan najis berarti kita hukum suci. Apa yang terbesit dalam hati Mas Andri bahwa jangan itu namanya waham. Waham itu salah satu cara setan untuk membuat kita makin jauh beribadah. Itu namanya jangan itu waham. Jadi kita harus tahu bahwa hukum asli tanah hukum asli permukaan bumi ini semuanya suci. Kejuali yang betul-betul nyata ada najisnya. Jadi selama tidak kelihatan najis tidak ada potoran tidak ada air kencing tidak ada bir tidak ada tetesan bir tidak ada apapun itu yang najis berarti itu suci. Sah soalnya di atasnya. Maka untuk lebih apa baiknya mungkin kita punya sajadah khusus gitu ya. Artinya kita punya sajadah yang kita bisa gelar di mana kita mau seolah. Begitu Mas Andri. Mudah-mudahan cukup. Insya Allah cukup. Ustaz terima kasih banyak. Masya Allah Pak Andri ini banyak pahalanya Insya Allah. Ya masih ada mungkin ya Mas Allah masih resen ya. Silahkan Mas Allah Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah agak kejawab yang Anda pernah dengar itu enggak sah sholat asar tanpa sholat zuhur. Gimana gimana? Enggak maksudnya kalau orang belum sholat zuhur itu enggak sah sholat asarnya gitu yang pernah dengar terus ya sebenarnya tadi udah kejawab sih kalau emang huzurnya enggak sengaja ya berarti boleh didahulukan asar dulu baru zuhur ya kecuali kalau itu itu aja sesehat sesehat baik artinya tadi ini izin confirmasi lagi sesehat ya tadi kalau mengkodo itu tadi yang dikerjakan dulu yang masih ada waktunya dulu sesehat ya begini kodo sholat itu didahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udur itu wajib disegerakan tapi sholat yang ditinggalkan karena udur seperti lupa dan tidur kita boleh nunda dalam arti kita mengerjakan sholat yang waktunya dulu baru kemudian sholat tapi kalau kita meninggalkan sholat karena sengaja bukan karena udur tadi maka ini wajib disegerakan tapi kewajiban menyegerakan ini tidak berarti membatalkan sholat yang diwaktunya misal kita sholat datang waktu kemudian kita ngerasa enggak saya kira saya punya iman yang kuat walaupun gak sholat dia gak sholat sengaja sampai datang waktu asar kemudian dia baru dapat semacam besitan hati besitan besutan sehingga membuat hatinya itu benar benar berarti kan sholat suhur tadi meninggalkan tanpa udur dia wajib menyegerakan suhur tapi kalaupun dia sholat asar dulu itu gak ada masalah sholat asar tetap susah cuman dia tidak mengerjakan bentuk terbaik bentuk terbaik itu jangan menindah sesuatu yang kewajibannya harus disegerakan begitu begitu kira-kira kodok tadi kalau saya tanya tadi kan kodok berarti sebabnya dengan uzur atau tanpa uzur berarti kebedakannya seperti itu silahkan kalau ada lagi yang ingin bertanya assalamualaikum mas hari izin bertanya walaikum salam hafal suaranya mau nanya tentang kodok sholat kadang-kadang di youtube atau di kajian itu ada dua pendapat yang berbeda terkait kodok sholat sholat yang kita tinggalkan mungkin dulu belum sadar wajibnya sholat pas mudah sampai pas umur beberapa tahun kemudian baru sholat beberapa ustad bilang wajib kodok sholat karena yang tidur sama yang lupa aja wajib apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja dan katanya juga empat masjab sepakat akan hal itu beberapa saudara-saudara kita juga ada yang bilang tidak perlu dikodok sholat karena pertama bilangan yang bisa dihitung perbanyak sholat-sholat sunnah dan istighfar kalau empat masjab sepakat itu pendapat yang tidak mewajibkan itu pendapat siapa ya ustad kalau boleh tahu itu aja sih ustad terima kasih kodok sholat itu mutlak wajib walaupun meninggalkannya tanpa huzur itu kewajiban yang disepakati oleh empat merhab dan Imam Nawawi itu menyebut kesepakatannya levelnya ijma ijma itu tidak boleh ditentang ijma itu tidak boleh diselisih kita harus mengikuti ijma bahwa kodok sholat itu wajib poin daripada hadis Nabi Muhammad orang lupa dan tidur wajib mengkodok itu bukan lupa tidurnya tapi poinnya meninggalkannya jadi bukan gara-gara sebab tidur atau lupa tapi poinnya karena dia meninggalkan maka apapun bentuk meninggalkan itu wajib dikodok walaupun kita katakan karena lupa tidur itu menjadi kalau bahasa jumurnya namanya kias awlawi orang lupa tidur aja gak dosa tetap wajib kodok apalagi yang meninggalinya sengaja maka kewajibannya jauh lebih jauh lebih besar nah yang mengatakan tidak wajib kodok ini pendapat Imam Ibn Taymiyyah Imam Ibn Taymiyyah punya izjihad bahwa dan bukan cuma Imam Ibn Taymiyyah ada satu pendahulunya namanya Imam Ibn Muzir bukan Imam Ibn Muzir burunya Imam Ibn Hazm siapa Abu Dawud Az-Zahiri jadi sebelum Imam Ibn Taymiyyah ada namanya Abu Sulaiman Dawud Az-Zahiri yang disematkan kepada beliau madhab Az-Zahiri kemudian diikuti oleh muridnya Imam Ibn Hazm kemudian diikuti oleh Imam Ibn Taymiyyah dan saya yakin Imam Ibn Taymiyyah tidak mengikuti Imam Ibn Hazm tapi beliau punya izjihad sendiri soal ini artinya tiga orang inilah yang kemudian berpendapat bahwa kodoh sholat tidak wajib nah kodoh sholat wajib itu ijma maka kita tidak boleh saya atau kita itu tidak boleh memberikan opsi lain selain ijma karena ijma itu tidak boleh diselisih ijma itu kesepakatan umat maka kita tidak boleh memberikan opsi berbeda selain ijma ada pun usahanya Imam Ibn Taymiyyah termasuk Imam Ibn Hazm dan juga Abu Sulaiman Dawud al-Sulahiri ini usaha dia apakah dia diterima oleh Allah urusannya Allah tapi izjihadnya tidak diterima karena menyelisih ijma jadi urusan kita dengan fatwanya kita tolak karena menyelisih ijma tapi usaha dia dihadapan Allah Allah yang punya urusan apakah dia diterima usahanya atau tidak tapi sebagai hukum fikirnya bahwa fatwa yang menyelisih ijma itu wajib kita tolak dan kita tidak boleh memberikan opsi itu terhadap orang lain artinya saya punya kewajiban menyampaikan ketika ada orang yang berpendapat apa namanya menyelisih ijma saya bilang itu salah karena ijmahnya begini itu kewajiban saya sudah cukup karena saya cukup menyalahkan selain ijma itu sudah cukup oke begitu Mas Endi kira-kira siap Ustaz jelas terima kasih banyak ya silahkan ada lagi yang bertanya ini Pak Ustaz mau tanya lagi lanjutannya Mas Endi berarti seberapa jauh kita mengkodo sholat yang ketinggalan itu misalnya dari SMA sholatnya masih suka belang-belentong jadi kodo sholat itu wajib dikerjakan sesuai dengan berapa kali dia meninggalkan sholat banyaknya sedikitnya wajib dikerjakan maka kalau kita punya kewajiban sholat yang tertinggal tapi kita tidak detil berapa jumlahnya maka kewajibannya adalah memperkirakan kira-kira dulu kayaknya tinggalin sholat itu pas kelas 2 SMA misalnya 2 SMA dari bulan sampai bulan berarti ada hitungan berarti selama 15 atau selama 10 bulan misalnya berarti 10 bulan itu sholat wajib dikot 10 bulan itu banyak sekali berarti kalau 30 30 30 kali 10 300 300 kali 5 jadi 600 kali sholat juhur asar maghrib isa subuh nah kodoh sholat itu adalah sholat wajib yang tidak terikat dengan waktu terlarak artinya dia sholat kapanpun gak ada masalah walaupun itu waktu terlarak artinya orang menyelesaikan kodoh sholat dalam satu hari dari ba'dah subuh dia sholat juhur asar maghrib isa subuh 1 asar maghrib isa subuh 2 sampai 300 hari di kodoh satu hari sah sah saja gak ada masalah cuman capek dan itu mengabaikan kewajiban kita yang lain maka kewajiban kodoh sholat itu diperingan oleh ulama cukup mengerjakan sholat setelah sholat fardu hari ini jadi kita punya catatan 10 bulan mulai dari kapan mulai dari besok kita mengerjakan kodoh artinya dari besok sampai 10 bulan ke depan setiap sholat zuhur lagi untuk kodoh yang tahu ini bentuk yang paling ideal yang diajarkan oleh ulama agar tidak mengabaikan kewajiban kita lain tapi kalau mau dirapel selama satu minggu dua hari saat saja jadi dua hari kita rapel sholat dari mulai pas waktu itu mertuanya datang mau nengokin cucunya ternyata dilihat mantunya sholat rajin banget sore itu mertuanya mau pulang mantunya masih sholat juga akhirnya mertuanya terkagung kagum saya datang dia sholat saya pulang dia masih sholat lalu dibisikin sama anak itu sholat dua tahun belum dimeresin jadi itu sahaja sebenarnya karena tidak ada sholat tidak terikat waktu terlarang jadi tidak perlu menyesuaikan waktu kapan aja begitu ini sebagai bentuk penunaian atau skuai diban oke ya cukup jelas mas tadi ya yang tanya silahkan ada yang mau tanya lagi sepertinya tadi mbak citra ya tadi ya izin assalamualaikum warahmatullahi barakatuh mau masih ada yang agak rancu tentang lupa uzur lupa itu kalau tadi dicontohkannya adalah saking sibuknya bekerja atau mengurus rumah tangga itu tuh batasannya sejauh mana saat itu dengan lalai maksudnya apakah itu tergolong lupa atau jatuhnya lalai karena kan maksudnya kalau kerja atau apa gitu kan memang maksudnya menyita waktu sampai dimana batasan itu benar termasuk lupa 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 kalau boleh satu lagi mau konfirmasi aja saya lagi membayangkan tentang yang tadi syarat ke lima yang syarat wajib sholat yang kelima sampainya info secara utuh bahwa sholat itu adalah kewajiban berarti ini contohnya yang gak sampai dan terlepas dari syarat wajib sholat ini contohnya misalnya orang di pedalaman let's say Papua atau apa yang tidak ada akses internet dan dia gak ada ustadz yang kesana nah itu berarti ini termasuk yang gak wajib sholat gitu itu itu Assalamualaikum Warahmatullahi Lupa itu ketidaksadaran akan sesuatu yang terjadi kalau dia sadar ada kewajiban sholat kemudian mengabaikan itu namanya bukan lupa itu namanya lalai jadi lupa itu ingat terhadap sesuatu yang mestinya ada ketika itu sibuk ngurusin anak sampai lupa bahwa ada kewajiban sholat yang berjalan di sepanjang kesibukannya tersebut tapi ketika kesibukan itu kemudian otaknya masih berjalan ada ada ingatan terhadap waktu sholat berarti dia gak lupa itu dia ingat cuman dia menunda begitu apakah boleh menunda kewajiban sholat kan boleh selama masih waktunya karena kewajiban sholat itu sholat di waktunya sholat di awal waktu bukan kewajiban kewajiban itu sholat di waktunya selama dia menunda dan punya azam untuk mengerjakan di waktunya gak ada masalah tapi yang namanya lupa itu hilang ingat dia tidak ingat bahwa ada waktu sholat yang datang kenapa dia tidak ingat fokusnya tertuju pada satu hal misalnya bikin kue misalnya tapi kan orang bikin kue gak begitu lupa banget jadi masih tetap ingat kemudian yang selanjutnya itu tadi bahwa ketika ada orang muslim artinya untuk dikatakan muslim kan minimal dia lahir dari pasangan muslim suami istri muslim kemudian atau bapaknya aja yang islam kemudian dia tinggal di komunitas yang jauh dari peradaban islam orang tuanya tidak mengajari atau bahkan mungkin sudah wafat ketika dia baru masih kecil sampai akhirnya tumbuh dewasa tidak ada informasi yang datang kepada dia tentang wajiban soal maka dia gak wajib soal karena salah satu syarat taklif itu syarat taklif syarat pembebanan betul gak sih bahasanya pembebanan syarat seorang terbebani hukum syariat syaratnya dia tahu tahu tentang apa yang dibebankan kepada dia bagaimana kita bisa menghukum seseorang karena meninggalkan sesuatu sedangkan dia juga gak tahu bahwa dia terbebani itu makanya bukan kebijaksanaan jika Allah menghukum hamba yang dia tidak bahkan tidak tahu tentang kewajibannya maka itu keluar dari kemaha hakimannya Allah jadi kayak contohnya mungkin itu tinggal tinggal apa nanya pedalaman di pedalaman kerangan aja banyak orang yang gak tahu soalan tahu kerangan itu kerangan orang tuanya kejawen tetangganya juga kejawen ustaz jarang masuk di situ begitu jadi untuk tahu kewajiban soalan jadi gak ngerti ini gak usah ke Papua gitu jadi itu jawabannya Mbak Hidra mudah-mudahan cukup cukup ya silahkan mungkin ustaz masih boleh kalau ada lagi ada lagi sepertinya udah gak ada ya jadi memang syariat atau Allah menetapkan syariat itu atau mengenakan dosa itu adil ya ustaz ya jadi orang yang gak tahu yang tadi itu memang ya tidak terkena dosa atau kewajiban tadi ustaz ya mungkin bisa kita cukupkan ya kalau tidak ada yang bertanya lagi terima kasih kepada ustaz tapi sebelumnya seperti biasa mohon bisa kita tutup bersama dengan doa ustaz mohon kesediaan ya kita 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 baca surat al-fatihah mudah-mudahan keluarga kita orang tua kita kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah yang sedang dalam kesulitan diberikan jalan keluar yang sedang dalam kekurangan diberikan kecetupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari malam ini jadi ilmu yang bermanfaat kuota yang kita pakai ini juga diganjar keberkahan waktu yang kita luangkan juga diganjar oleh Allah dengan banyak pahala amin ya rabbal amin hadil malam Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah